Buat Indonesia, kira-kira gitu Ini seru banget guys Karena kita bakal ngebandingkan Siapa sih yang lebih romantis Ketika datang ke konvensi PES Mereka ini ya sama-sama menggandeng Istrinya guys ya Yuk langsung kita tonton bareng-bareng guys Di layar tancap nomor depan Capres Matanaju Dan kita lihat di JCC Kayaknya nih Capres nomor urut 3 Sudah bergandengan tangan dengan Sangnyonya Mas Raya Mas Raya Harmonis Sekali lagi ingat Ini yang berbicara adalah tim sesnya Bang Adian Ya itu dia Mas Ganjar sama Mbak Atiko Dan Alam Ganjar Putra Sumatawa yang Mas Ganjar Yang juga rajin berkampanye Coba lihat Coba lihat cara Ganjar pegang tangan istrinya Kenapa? Gimana ya? Hangat Gak mau dilepaskan Dia tahu bahwa Tanpa Buat Tiko Dia bukan siapa-siapa Gitu loh Pengharga Tidak cuma membicarakan tentang perempuan Tapi menghormati perempuan dan perilaku Ini lebih luar biasa menurut saya Jadi gesture itu juga bisa menunjukkan karakter ya Lewat gesture Bang Adian Apa sih yang gak bisa kita bicarakan Semua perbuatan baik bisa kita bicarakan Masalahnya mampu gak kita berbuat baik Kita dengarkan dulu nih Apa statement Mas Ganjar setelah debat Yang buat Indonesia Kira-kira gitu Oke Nanti kita akan cek lagi Di fact checking yang ada Kita lagi lihat nih gambar di layar Mungkin teman-teman newsroom juga bisa lihat Capres nomor urut satu keluar Didampingi Capresnya Dan tadi gak mau kalah Bang Adian Kalau tadi Bang Adian lihat Mas Ganjar menggandeng Mbak Atiko dengan mesra Tadi Mas Anis bahkan mencium tangan Mbak Fitri dengan mesra Gitu kan Mbak Nana mau Abah Anis ternyata Mbak Nana mau nyindir siapa Aku gak bermaksud nyindir siapa Siapa Apa Ganjar Ganjar menggandeng mesra Anis Menggandeng mesra Mbak Nana nyindir siapa Aku gak nyindir Aku cuma bicara fakta Iya gak sih Faktanya tadi Keluar bergandengan tangan dikomentarin Dan juga tadi Mas Anis keluar dikomentarin Aku pikir semuanya fair dikomentarin juga dong Iya kan ini Saya sama sekali Cukup surprise Tapi sekaligus juga tersentuh Tidak menyangka Abah Anis ternyata juga romantis Dia berani menunjukkan gestur yang Iya Saya kira masih dalam batas Kesopanan adat ketimuran Mencium tangan Kalau kita lihat dalam tiap ketemu anak kecil Yang cium tangan dia Anis rupanya punya kebiasaan mencium balik tangan anak tersebut Jadi kalau mencium tangan istrinya di depan umum Saya kira itu sebuah penyikapan yang sangat gentle Romantis Dan tentu bisa menjadi contoh buat adik-adik nantinya Untuk menunjukkan juga afeksi Kedekatan kepada pasangannya Oke kita simak nih konvensi pers Capres nomor urut satu Silahkan mbak Udah Oke siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama izinkan kami menyampaikan Terima kasih Apresiasi Rangkaian lima debat ini telah tuntas Terima kasih pada KPU Dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan Orang-orangnya penuh semangat Kita masih ada waktu Nampak dari wajah Sepuluh hari lagi Sampai penentuan pilihan Kami di lapangan berjumpa dengan Aparat TNI Polisi Nah gimana guys Jelas banget kan Bisa kita lihat Siapa yang paling romantis guys ya Ternyata disini guys ya Bang Adian mati kutu guys Ketika ngeliat Anies lebih romantis Dari Ganjar ya kan Dia langsung terdiam guys Dia gak bisa berkata-kata lagi ya kan Dia malah ngeles Bisa dia kan Lucu banget guys ya Kalau Pak Ganjar Sampai ke konvensi Tapi guys Anies lebih dari itu guys Bahkan Anies mencium Tangan istrinya dengan Sangat romantis guys Belakang ini guys Diciumnya guys Dan tentu ini bikin Semua orang Baper guys ya Sampai Najwa sih aja Saya jadi kepengen Betapa romantisnya Anies sama istrinya guys ya Ternyata Anies selain Pinter Cerdas Pandai berkata-kata Dia juga romantis Sama istrinya Makanya istrinya tuh Kesem-sem sama dia ya kan Nah gimana Menurut pendapat kamu guys Silahkan memberikan tanggapan Sanggahan Opini dan kritik Di kolom komentar Semoga Berumah banget Bagi kita semua Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepet dulu Tepet 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 Tepet